Ini untuk di bagian ground, saya coba hubungkan ke bagian CT. Nah, dia terhubung ke bagian CT atau langsung ke bagian bodi. Silahnya bodi ini, atau bodi powernya, seperti itu. Oke, jadi di sini sudah saya pasang. Bangko pasang di bagian belakang, tidak di bagian depan, karena di sini melalui screen pengaman. Jadi ini ada dua buah, jadi plus dan min, yang di jumper menggunakan kabel ini. Jadi kabel ini dari screen langsung masuk ke bagian ini. Jadi di sini terukur tegangan DC-nya 70V. Karena tegangan di sini pas 200V. Dia akan menimbulkan percikan. Nah, seperti itu. Dia akan menimbulkan percikan. Nah, kenapa harus dibuang tegangan? Karena memasukkan di bagian screen itu tidak sekaligus. Oke, buat sahabat-sahabat. Jadi di sini saya ingin lanjutkan video-video saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat. Jadi kali ini saya bahas tentang untuk pemasangan kabel yang bebas dari dengungan. Nah, kali ini saya buat videonya bagaimana cara pemasangannya. Sekarang tanpa berlama-lama kita langsung saja ke videonya. Sekarang saya lanjut untuk pemasangan kabel. Jadi di sini bisa sahabat perhatikan ada kabel seperti ini. Ada dua lembar. Terus ada lagi kabel seperti ini. Ada dua lembar. Nah, di sini seperti ini. Eh, tiga lembar. Jadi ini di bagian kabel yaitu output speaker. Terus ini kabel di bagian tegangan. Jadi jangan sampai ketukar. Terus sebelum saya lanjut saya harus membuang tegangan sisa dulu. Jadi dengan cara dikonsletkan untuk di bagian kabelnya barangkali masih ada tegangan sisa. Saya buang. Betul, sudah habis. Tidak ada tegangan sisa. Nah, bagaimana cara membuat sebuah power itu tidak mudah dengung di saat kita mencoba. Jadi kemarin sudah saya buatkan untuk videonya seperti ini. Ini pemasangan di bagian tepannya, pemasangan di bagian kit drapernya. Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh sahabat-sahabat. Jadi di sini yang pertama saya pasang itu di bagian jalur speaker. Jalur speaker yang keluar dari mesin ke bagian protek ataupun ke terminal belakang. Jadi ini jalur usus di bagian speaker. Bang, kenapa abang suka menggunakan kabel warna hitam? Karena warna hitam supaya kelihatannya tidak berwarna-warni di dalam box. Jadi seperti itu alasannya saja. Selebihnya tidak ada. Cuma enak dipandang saja. Nah, seperti ini. Ini ialah jalur di bagian speaker. Di mana bang? Jalur di bagian speaker? Iya, di bagian antara kolektor, antara basis, dan emitter. Jadi di sini. Tepatnya di jalur yang tengah. Seperti ini. Nah, di sini yang mudah sekali menimbulkan suara dengungan. Biasanya sahabat-sahabat itu menggunakan kabel besar. Menghubungkan gerun ini langsung ke bagian CT atau di bagian gerun elko ini. Jadi, untuk supaya bebas dengan dengungan, saya mengambil gerunnya hanya menggunakan kabel sebesar ini. Jadi kabel sebesar ini terhubung ke bagian CT. Jadi langsung ke bagian CT. Seperti itu. Jadi sekarang coba saya ukur. Mudah-mudahan sahabat kelihatan untuk di bagian apometernya. Oke, sekarang saya tes. Ini untuk di bagian gerun, saya coba hubungkan ke bagian CT. Nah, dia terhubung ke bagian CT atau langsung ke bagian bodi. Silahnya bodi ini. Atau bodi powernya. Seperti itu. Tapi tidak menggunakan kabel besar. Dia beserta dengan kabel input. Jadi seperti itu. Ini kalau memang sahabat-sahabat ada perbedaan cara kerja, ya mohon maaf. Jadi kalau cara saya, supaya bebas dari dengungan, itu ya seperti ini. Tinggal sahabat cari posisinya di sini. Pasang sesuai petunjuk. Yaitu gerun tetap di bagian gerun. Sementara input sinyal tetap di bagian sinyal. Nah, seperti ini. Jadi gerun dan input. Jadi kalaupun kita ukur menggunakan apometer, di sini sudah terhubung ke bagian CT. Jadi sahabat bisa perhatikan di bagian multi saya. Saya sentuhkan ke bagian trapo di bagian CT-nya. Jadi sudah terhubung. Seperti itu. Sementara pastikan dulu untuk di bagian sinyalnya. Apakah terhubung juga? Kalau memang terhubung, harus sahabat cari di mana terhubungnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi sinyalnya usahakan tidak ada terhubung. Jadi sinyal ini, kalau sahabat matikan itu di bagian volume-nya, maka dia akan terhubung. Seperti ini. Maka dia terhubung. Jadi kalau sahabat angkat atau buka di bagian volume, maka dia akan berubah angka. Nah, seperti itu. Sahabat putar di bagian volume. Nah, maka dia ikut naik. Seperti ini. Apalagi sahabat menentukan. Tapi kalau sahabat tutup, otomatis dia menjadi terhubung seperti ini. Maka suara menghilang. Jadi usahakan untuk di bagian input dibuka, tidak ada terhubung seperti ini. Berarti pengerjaannya sudah betul dan benar. Jadi seperti itu. Nah, terus untuk di bagian tegangan. Tegangan sebuah power ini, karena di sini juga sudah dibuatkan oleh Bang Andi kita. Ada tegangan kata Bang Andi kita yang tandanya sudah dikupas ini. Iyalah plus kata Bang Andi. Sementara yang belum dikupas ini adalah main. Jadi saya pasang di bagian plus dulu. Dengan menambahkan timah solder atau tenol. Jadi yang plus ini otomatis sahabat gunakan, yaitu di bagian tegangan atau di bagian transistor yang berkode C. Di sini kode C-nya di bagian atas. Jadi saya pasang di bagian atas juga. Sementara yang belum dikupas kata Bang Andi, iyalah di bagian min. Jadi harus kita kupas. Itu sebagai penanda di saat perakitan awal. Karena kalau tidak ditandakan, otomatis kita harus ukur lagi, buka lagi. Jadi sangat ribet. Jadi kalau memang awalnya sudah salah pengerjaannya, otomatis akhirnya juga ada kesalahan. Jadi kalau awalnya sudah betul, maka akhirnya akan sangat lebih betul lagi. Jadi seperti itu pendapat saya. Oke, jadi di sini sudah saya pasang. Bangko pasang di bagian belakang, tidak di bagian depan. Karena di sini melalui screen pengaman. Jadi ini ada dua buah, jadi plus dan min, yang di jumper menggunakan kabel ini. Jadi kabel ini dari screen langsung masuk ke bagian ini. Ini, mudah-mudahan sahabat-sahabat kelihatan. Nah, kenapa saya simpan di bagian belakang? Seperti ini posisinya. Nah, seperti inilah. Katakanlah seperti ini. Nah, posisinya katakanlah seperti ini. Sewaktu-waktu kalau memang ada permasalahan, cukup dibuka penutupnya saja. Sudah kelihatan di bagian piusnya. Seperti ini. Atau screennya sudah kelihatan. Jadi tidak ragu-ragu untuk melepas. Entah takut setrum dan lain sebagainya. Jadi sangat mudah sekali. Di samping ini saja. Tapi kalau saya simpan di sini, karena di sini banyak komponen, khawatirnya tersenggol komponen lain, maka bisa menyebabkan setrum ataupun short. Jadi seperti itu. Jadi sekarang, ini sudah boleh dikatakan sudah dipasang semua. saya mau mencoba memasukkan tegangan. Memastikan apakah betul mana min dan mana plus. Tapi untuk memasukkan tegangan, hati-hati jangan sampai ada kesalahan. kalau memang ada kesalahan, maka bisa menyebabkan komponen itu kembali bermasalah. Jadi sekarang saya coba memasukkan tegangan. Terus di sini saya ukur menggunakan DC 1000V. 1000V. Saya ukur yang bagian min otomatis yang kop warna merah ini saya hubungkan ke bagian tetrapo. Saya ukur ke bagian min. Jadi di sini terukur tegangan DC-nya 70V. Karena tegangan di sini pas 200V. 70V sama. Dengan tegangan plus apakah sama juga 70V. Nah di sini sama 70V. Mudah-mudahan kelihatan sahabat-sahabat untuk di bagian multitester-nya. Jadi 70V. Tapi pius ini atau segering ini belum saya pasang. Yang penting saya mengukur dulu apakah betul plus ke plus, min ke min. Jadi di sini tegangan yaitu 70V DC. Yang masuk langsung ke bagian transistor ataupun ke bagian kit. Nah 70V berapa tegangan AC-nya atau PLN saat ini. Saya ukur lagi untuk di bagian tegangan PLN. Jadi tegangan PLN saya untuk siang hari ini terukur di sini yaitu 201 atau 203. Jadi kalau memang tegangan normal 220V otomatis tegangan yang dikeluarkan dari ELCO atau PSU ini kurang lebih sekitaran 80V yang masuk ke bagian ini. Jadi sangat besar sekali untuk kelas AB. Jadi seperti itu. Jadi lanjut ke bagian pemasangan di bagian sekring. Jadi di sini tinggal sahabat buka di bagian sekring-nya karena ada penutupnya. Tinggal sahabat congkel buka lalu dipasang di bagian sekring. Nah ini hati-hati. Masih ada menimbulkan atau menyimpan tegangan. Jadi harus hati-hati. Jadi bagaimana cara membuang sebuah tegangan supaya cepat hilang. Banyak caranya sangat banyak sekali. Bisa sahabat tempuh bisa dengan cara disotkan. Sangat banyak. Jadi kalau disotkan otomatis dia menimbulkan suara percikan api. Jadi seperti ini. Dia akan menimbulkan percikan. Nah seperti itu. Nah kenapa harus dibuang tegangan? Karena memasukkan di bagian sekring itu tidak sekaligus. Istilahnya kalau kita pasang di bagian main maka main dulu yang masuk ke bagian kit draper. Kalau sahabat pasang di bagian plus maka plus dulu yang masuk ke bagian draper. Khawatirnya kalau ada masalah kit draper langsung bermasalah. Jadi harus dibuangkan dulu atau dimenolkan. Baru sahabat boleh pasang sekringnya seperti ini. Nah seperti ini. Jadi ini sudah aman. Sudah terpasang. Untuk di bagian sekring. Sekarang baru diposisikan seperti ini. Nah diposisikan. Ini belum dimatikan. Takutnya ada permasalahan. Jadi masih mudah untuk cara melepas ataupun melacak sebuah penyebab. Oke sekarang seperti ini. Untuk di bagian masukkan tegangan setelah dipasang sekring itu tidak boleh langsung dimasukkan listrik full langsung. Harus menggunakan hambatan seperti ini. Menggunakan bohram. Jadi disini saya menggunakan bohram supaya kalau memang ada masalah di bagian transistor ini maka lampu bohram ini menyala dengan terang. Tapi kalau memang tidak ada masalah di bagian transistor ini bohram ini menyala lalu berubah menjadi redup. Jadi seperti itu. Sekarang saya coba memasukkan tegangan setelah saya masukkan stikernya ke bagian ini untuk di bagian power. Sekarang saya coba memasukkan tegangan. Jadi sahabat-sahabat bisa lihat untuk di bagian bohram. Kalau memang menyala terang otomatis transistor atau pemasangan ada yang shot. Karena transistor kalau katakan bermasalah karena ini terlalu. Jadi kalau transistor baru tidak mungkin tanpa tegangan bisa bermasalah. Tapi kalau perakitannya bisa jadi bermasalah. Sekarang saya coba masukkan. Nah disini dia kembali redup. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kelihatan seperti ini. dia redup. Terkecuali di beban. Di bebani spekker sahabat bebani dengan suara maka dia langsung beriaksi terang. Jadi seperti itu. Oke sekarang saya coba tes. Dengan menggunakan apometer digital yang kop warna hitam yang kop warna hitam saya selipkan ke bagian jalur spekker yang untuk di bagian min atau grun. Sementara kop di bagian yang warna merah disini saya sentuhkan di bagian jalur spekker atau jalur emitter. Nah seperti ini. Jadi kalau memang disini posisinya 0-0 mudah-mudahan sahabat-sahabat jelas kelihatan. Coba sahabat sentuh di bagian input apakah ada pergerakan angka seperti ini. Nah disini langsung ada perubahan angka disaat disentuh di bagian inputnya. Nih ini input. Nah dia langsung menimbulkan angka. Jadi kalaupun kita pasang spekker seperti ini disentuh di bagian input maka dia akan menimbulkan suara. Jadi seperti itu. Berarti pemasangan dan cara kerjanya ini sudah berjalan dengan mulus. Tidak ada permasalahan. Jadi harus menggunakan boram dulu sebagai penghambat supaya kalau memang ada masalah tidak langsung menghajar di bagian transistornya. Jadi sangat mudah sebenarnya kalau sahabat-sahabat itu teliti sangat sulit cara kerjanya kalau memang sahabat-sahabat tidak teliti. Jadi sangat-sangat mudah. Oke buat sahabat-sahabat jadi seperti itulah cara kerja yaitu versinya Ismail Dadang kebetulan di sini ada Bang Andi Jadi macam mana sudah ada bikin video Alhamdulillah sudah ada Jadi dia mau akunnya apa itu Gemoy Gemoy Jadi buat sahabat-sahabat jangan lupa dukung Bang Andi kita nama akunnya saya tidak tahu juga jangan lupa like, subscribe, komen nah itu dia jadi di sini muka saya sangat hitam sekali gak tahu memang kebetulan hitam memang senda gak tahu jadi saya cari ending yang bagus tidak ada dapat disini yang agak bagus nah disini nah itu videonya tentang apa tentang kita juga seperti Pak Ismail yang agak beda kita kan baru-baru soalnya jadi kita masang yang kepunan oh gitu ya lah jadi mudah-mudahan sukses buat channelnya gemoy-gemoy oke buat sahabat-sahabat saya cukupkan sampai disini mohon maaf tidak masuk dati untuk menggurui video ini saya buat atas dasar permintaan sahabat-sahabat sesuai dengan pengalaman yang sudah saya alami selebihnya dari itu saya tidak masuk lagi untuk menggurui sahabat-sahabat sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh